P.T. Astra Honda Motor, AHM, bersama main dealer Astra Motor Kaltim 1 menggelar ESG Mission, Engaging for the Futuri. Untuk diketahui, ESG merupakan standar perusahaan dalam praktik pembangunan hingga investasi yang terdiri dari 3 konsep atau kriteria. Di antaranya, environmental, lingkungan, sosial, sosial, dan governance, tata kelola perusahaan. Tak ayal, melalui semangat, sinergi bagi negeri, program berbasis lingkungan juga dihadirkan di area balik papan. Kali ini, main dealer motor Honda tersebut menghadirkan kegiatan bersih-bersih lingkungan pantai, sekaligus pemberian edukasi seputar pengolahan limbah rumah tangga. Dengan melibatkan sejumlah jurnalis hingga ditpolairut balik papan untuk membersihkan pantai jalan panjang belakang Hotel Le Grandeur. Sehingga, mereka berhasil mengumpulkan sekitar 50 kg sampah untuk kebersihan lingkungan dan melindungi habitat laut. Untuk program pemerintah, khususnya kita dibantu sama DLH, 3 orang untuk membersihkan lingkungan, khususnya pantai Marko Nibit. Dan itu lah kita himbo juga ke masyarakat lingkungan, jadi untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu TPA di daerah Balikpapan Permai. Terus sampah yang ada di laut ini adalah sampah kiriman. Kiriman contohnya dari Muara, dari Hulu Sungai, ada Pasar Baru, Sungai Dam melalui Beler, Terus dari Pelabuhan, di Tio, Bangin Selatan, jadi menampung daerah sini. Himboannya untuk seluruh warga Balikpapan khususnya untuk peduli sampah. Semua bukan lingkungan saja, semua seluruh Balikpapan, tolong peduli sampah dan akan diprogramkan pemerintah untuk KSM. Jadi KSM itu kelompok peduli masyarakat. Jadi Balikpapan kota khususnya sudah mulai bergerak untuk KSM-nya. Kegiatan hari ini adalah Green Culture, yang mana kita berkolaborasi dengan para jurnalis, dan bapak-bapak kepolisian maupun warga sekitar untuk bersama-sama membersihkan sampah yang ada di sekitaran pantai. Terima kasih buat rekan-rekan jurnalis dan warga sekitar serta bapak kepolisian karena mau ikut terus serta pada acara hari ini. Seru banget kita berhasil mengumpulkan beberapa sampah. Terima kasih. Selamat siang, mohon izin melaporkan sebuah kegiatan pembersihan sampah pesisir. Nah di Balikpapan ini ada beberapa faktor penyebab sampah banyaknya di pesisir. Yang pertama, kapal-kapal yang melintas atau liku jangkar yang ada di perairan Balikpapan. Yang kedua, warga yang tinggal di atas air. Yang ketiga, dari dibawa banjir dari daratan menuju pesisir atau lautan. Dan yang keempat adalah warga masyarakat sendiri yang berkunjung ke pesisir. Mereka tidak disiplin, tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah kami himbuk kepada seluruh warga masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan seluruh warga masyarakat dimanapun kita berada, seyugianya mari kita bersama-sama untuk peduli, minimal peduli, ambil sehelai sampah yang ada di wilayah kita. Jangan sampai sampah itu nanti menjadi menumpuk, bertebaran di mana-mana. Karena akan menjadi tidak elok dan akan menjadi hambatan. Tatangan ke depannya, biota-biota laut yang ada di pesisir kita tentunya tidak akan nyaman untuk tinggal di wilayah tersebut. Demikian himpuan dari kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.